alasan kenapa Indonesia kalah apa sih? tidur di luar oke enak tidur di luar betul digigit apa itu? digigit istri tetangga, digigit amuk lah ya kok ngamuk? emang apa sih gak boleh? salah Indonesia kan? kok tau kamu? ya tau lah karena kamu nonton, coba kamu gak nonton pasti Indonesia menang teori macam apa itu? yang makanya denger cakap istri tengoklah akibat ting kamu, Indonesia kalah tidur di luar lagi gak kapok kamu kapok? ya enggak lah karena nomor tadi malam itu bentuk support Yopi sebagai warga negara Indonesia untuk mendukung timnas masalah tidur di luar aku udah mulai terbiasa tidur di luar memang kamu ya cocoknya balik kamu ke pesantren lagi pesantren nanti kamu kangen udah lah yang mandi kamu cepat siap-siap kamu bentar lagi kamu dijemput dijemput siapa? dijemput ustad kamu lah serius lah ya? iya serius, sejam lagi ustadnya sampe what? jangan-jangan lah yang apapun jangan-jangan biar sekalian dirukian udah bukan kamu lagi nih enggak pak jemput dijemput ustad ke pesantren ustad loh di ustadnya iya aku ustadnya iya Allah ya gapapa lah iya ayo pesantren lah kita kamu nih ustadnya kan? iya udah tua kita udah jadi ustad kita ya iya 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 jadi guys hari ini ya wak mau ke pesantren sama ustad-ustad halo kayak gini lah ustad-ustad kami ha mau dirukia wak kata siratu ustadnya kemana wak? cair lah nih, kalau ngapain kita di sana ruki gaul lah mata gaul lah men gua lah kita tapi gak ada cair sana? ada eh lupa kok gue rekam sampai di pesantren kita tercinta pesantren daeropah raya inilah majid-maid tempat kami sholat dulu weh binatu ya binatu tuh weh apa namanya? tukang cuci tukang cuci binatu tuh tukang cuci kami nyuci itu kita tolong cucikan orang kayak laundry lah istilahnya tapi namanya binatu dulu gitu kayak nomor tapi kayak nomor i love pdan i love pdan apa tuh? pesantren orang peraya anjay ya alhamdulillah kita udah sampe di pesantren ya sekarang saatnya sholat juri ya ustad ya juri sholat juri ya oke insya Allah kita sholat dulu ya bismillahirrahmanirrahim rukiya ga jadi kan? ya jadi alhamdulillah ngapain kita habis ini? ha? ngapain? aduh nanti kita calling sama ordal ya alhamdulillah ga ga bercanda bercanda ya yuk kita sholat dulu sholat dulu yuk jadi kita mau sholat juri dulu kan sholat juri dulu dulu kami kayak gini budu ya pake ini tuh ga ada selangnya ga ada keren nih langsung deh nah assalamualaikum 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 kismuntu artinya bahasa ya ee apa namanya? bangtuan bagian riyado olahraga kamu? apa tuh.. kismuntu krisat kasavia kasavia siapa? kasavia siapa? kasavia siapa? kasavia siapa? kasavia siapa? kasavia siapa? yang di riyadau? jadi ada makanan legend di pesantrennya aku enggak dapat lagi di luar apa namanya donat pisang donat pisang menurut berapa ada-ada kak ii jangan banyak kan Oh iya lemo orangnya kan namanya donat pisang piring lah ya pake selama di luar nggak pernah dapat buat donat pisang yang ada cuma di pesantren ini tutorial minum ala anak pesantren jadi guys dari zaman kami pesantren kami sudah biasa minum air pen tapi kali ini pesan kami ini bukan air pen air minum asli air panas Oh ini air panas kok betul kau berasap ini berasap ini merah ini ini air minum nah ini air minum asli weh sorry ya bini kau bini kau mau sama aku jadi memang dari zaman kami sekolah dulu emang udah ada air minum dari pet gitu langsung itu air minum asli itu dari tahun 2000-an awal memang udah kayak gitu jadi kami nggak perlu isi-isi minum lagi langsung minum dari pet tapi itu air minum asli sampai sekarang ternyata masih ada masih air panas air dingin juga mantap dia mantap mantap ngantri boy ngantri-ngantri ya Bang ya ngantri ya kan kelas berapa kalian kelas 5 ya siapa namanya Bang gimana lu ini namanya HP siapa siapa di sini tahu aku berarti kalau dipesantren main HP nggak kalau tadi aku tahu Bang apa 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 aku tahu kalau dari kok kok tahu nama aku dimana dari tiktok berarti komen HP aku tahu dari tadi udah jelaskan muka anak-anak sekarang tua-tua kan orangnya lucu kali wewe Bang aku mau foto maaf Bang tapi aku nggak punya HP semangat kita mau tanding bola Boy masih yakin gue nafas Boy jadi kami adalah orang-orang asrama mau ke masjid ganteng-ganteng kali ya udah sholat-sholat aku mandi dulu aku mandi aku mandi dulu oke oke ya mulut kau bau Masya Allah inilah masjid darah Oropah yang baru kalau tadi tuh yang kami sholat Masjid yang lama nih lagi sedikit renovasi belum selesai semua sih besar kali ya Masya Allah kita udah sampai di agenda terakhir kita yaitu haflah apa itu haflah ayo kita tanya ini apa pertanyaan ya Pak mulut kau bawa ke lijan jalan 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 haflah itu maknanya bahasa orang artinya pesta kan kenapa pesta karena pada kami nyantri dulu cuman indomie dan kacang atom yang bisa kami bahagia sesederhana itu kita bahagia ya jadi kami ingin memulang mengulang lagi memori itu sorry ya kawanku emang ada sedikit ya kebanyakan ya gitu lah wih haflah ini acara takir kita ya jadi ini namanya haflah mie gembel istilah kami dulu ya ini akan memakan gembel ini wis anjang cuman terus iya jangan berantem kalian udah apa-apa oke mantap gitu caranya yang atas tahan atas atasnya nah sempat ya naikkan lagi deh ini naikkan lagi nih plastiknya gini nah dan gemeternya gua bisa tahan kok kenakan air biar agak nah ini dia mau kita makan selanjutnya masukkan bumbu yang dimasukkan bumbu ya udah kalian jangan dicampur tolong ya nggak makan banyak nih aduk meng anjay lagi ngerang ngaduknya rap bro rap bro bang manjang aja lah bang satu lagi bang kelupuknya bang buka bang itu bang habis haflah langsung mengengap tekenyangan dengan berakhirnya haflah tadi berakhirlah kegiatan kita ya kawan-kawan sini rapet berakhirlah makasih kawan-kawan atas partisipasinya mudah-mudahan mudah-mudahan kita bisa melakukan acara ini untuk kedepannya berkali-kali dan terpenuh I love PDAR apa tuh pesan dari Oropa Raya yang ini adalah orang-orang tau nggak tau diri ya oke ini adalah orang-orang tau nggak tau diri ya Mohon boo yo nggak udah salat salatin sama Ustadz Salat salat sholat aku mandi dulu aku mandi aku mandi Oh nanti Masya Allah ini lah maritime yang baru Kalau tadi tuh yang kami sholat zuhur Masjid yang lama ini lagi sedikit Renovasi belum selesai semua sih Wih besar kali ya Masya Allah